selamat menikmati 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 kembali selamat menikmati selamat menikmati hadis selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati yang sering terjadi itu karena lengah eh tidak ngayun doang Allah belum diri jejak betul sudah langsung sujud di zaman nabi orang tuman ini nanya kagak beres disuruh ulang sholatnya sumarfa kemudian angkatlah kepalamu sami allahu liman hamidah irfa hatta tastawiyaka iman hingga kamu tegak berdiri sampai tegak berdiri tumak ninah juga kalau masalah bacaan itu sunnah yang penting tumak ninahnya sumasjud kemudian sujud hatta tastaw ma'inna sajidan hingga kau tumak ninah dalam keadaan suh sujud sujud diatas tujuh anggota dahi dua tapak tangan dua tiga dua lutut kanan kiri lima dua perut jari kaki kanan kiri anggap ini jari kaki jadi sujudnya begini jangan gini sujud kakinya gini jadi perut jari kakinya nempel idealnya idealnya lima-limanya kanan kiri tapi kalau udah sepuh dia ngiluk dia nyengir semurat lah katanya mudahal kalau dibiasain dari muda begitu itu menghilangkan penyumbatan pembuluh darah ente direfleksi aja dimana jari kaki kalau gak sanggup lima terwakili aja tiga atau dua jari masih sah asal jangan begini nih jari jemari kakinya sujud terakhir kadang-kadang ada yang tuh ceroboh kan tadi tujuh anggota ini sujud terakhir kaki kirinya udah nyelip duluan masih posisi sujud kebayang gak jidat nempel tapak tangan kanan-kiri nempel dengkul kanan nempel kiri-kanan jari jemari kaki yang kanan doang yang kiri udah nyempong yang begini kakinya hancang-hancang mau tasahut akhir ada gak yang begitu ada yang mana dia orang namanya ngurangin anggota sujud gak tuh gak sah itu mau ngapain si buru-buru sujud dulu dengan sempurna nanti kalau nyempongin kaki ketika duduk tasahut akhir baru masukin kaki kiri ini waktu sujud udah disiap-siap selanjutnya kemudian bangkit bangkit dari sujud hatta tatma inna jalisan hingga kau tumak ninah dalam keadaan sujud lalu baca deh dan seterusnya kemudian lakukan yang demikian dalam sholatika kuliah dalam sholatmu semuanya begitu yang namanya tumak ninah ada di empat tempat ruku ya tidak sujud duduk antara dua sujud empat tempat wafi riwayatin dalam lain riwayat warfa sumarfa kemudian bangkitlah hatta tas tawiya keiman hingga kau tegak berdiri maksudnya minas sajidat tisaniah dari sujud kedua bangkit berdiri Allahu akbar hadith tadi riwayat bukhari dan muslim ini istilah tumak ninah dalam sholat ada tumak ninah ada saktah kita bicara dalam sholat beda lagi saktah dalam tajwid kalau tumak ninah diam dalam durasi pembacaan subhanallah itu tumak ninah kalau saktah diam durasinya di bawah tumak ninah bedanya tumak ninah rukun kalau saktah sunnah contoh ketika selesai surah mau ruku lam yalid wal yulat wal kufuan ahad diam sejenak barul ruku allahu akbar contoh lain dari walad dhalin mau ke amin saktah khair khair al-maghdubi alayhim walad dhalin amin itu saktah dari amin mau ke surah amin bismillah irrahman irrahim itu namanya saktah kira-kira kalau traweh atau imam ngerjain gak saktah habis itu dipangkas yang sunnah-sunnah khair ilmaghdubi alayhim walad dallin amin bismillah rahman al-rahim walhu allahu ahad lillahu samad ulam yalid wal alam yulad wal alam yak lahu kufuan ahad tohu akbar kemana saktah nya bulan ramadhan bulat perlipat gandaan pahla dipangkas pangkas yang sunnah-sunnah habis jangankan yang sunnah yang rukun disikat juga sia-sia nanti sholatnya yang terakhir dari ahwas dari abid dhar berkata berkata rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazal allahu mukbilan alal abdi fi sholatihi senantiasa Allah menghadap hambanya dalam sholatnya artinya senantiasa Allah perhatikan itu hamba di dalam sholatnya malam yaltafid selama dia tidak menoleh dibawah ditafsirkan malam yataharok selama dia tidak bergerak gerak fa'idha sorofa wajahahu kalau dia menolehkan wajahnya sorof in sorofa anhu Allah pun berpaling daripada dia artinya gak diupainin lagi gak diperhatikan lagi ini kan ancaman namanya nah dibahas deh kalau bergerak dalam sholat terbagi dua anggota besar anggota kecil kalau anggota besar kepala contohnya tangan kaki kalau bergerak tiga kali berturut turut atau lebih itu membatalkan sholat kalau belum tiga kali berturut turut belum batal seumpama dia ngegaruk sekali gak batal cuma kalau udah begini berapa kali tiga kali berturut turut batal atau lagi sholat kepalanya begini udah berapa itu satu dua tiga empat mau sholat atau mau senam batal itu ada lagi anggota besar satu kali gerakannya tapi saking fahish menyoloknya batal juga dia cuma sekali tapi nyolok banget pipi digigit nyamuk walau bolin amin sekali gak tuh sekali mulutnya aja amin sebenarnya bukan amin batal itu ada anggota kecil kalau berkali-kali tidak merusak kekusuhan gak batal jadi kalau hadir ngegaruk letakkan tangan mana pipinya gatel nih jari yang bermain nah itu gak membatalkan karena anggota kecil berbeda kalau begini nih sama seperti hadirin mau mengisi saf yang kosong di depan dalam sholat maju melangkah langkah langkah kedua diam sejenak supaya tidak berturut-turut masih kurang maju lagi selangkah dua langkah kan totalnya empat tapi tidak berturut-turut gak batal ketimbang gini atau dia lompat sekali kayak balap karung batal hadis tadi hadis riwayat Ahmad Abu Daud An-Nasai dan Ibnu dalam sahinya dan Hakim dan disahikan oleh Hakim Wallahu a'lamu bis sawab wa'ilmuhu atam wa'la'ilmalana illa ma'ala Ya Rabbana wa'l'an ilan amin al-ra'ill ni wa'l kuh lidhi ma'abba au jirotin au sohbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadla wajudam manna labi kisabim minna bil mustafar rasuli nuhzabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idada kasyis suhbi walhamdulil ilahi fil badai wa tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alami